Intro Doktor-doktor Farida Briani Sobri spesialis beda konsultan onkologi Nah saya mau membacakan CV beliau dulu ya Menikah 5 anak Oh my goodness Baru 3 Eh enggak emang udah 3 Kok salah ngomongnya baru 3 Baik Satunya FKUI Kemudian spesialis satunya bedah umum dari FKUI juga Spesialis yang kedua bedah onkologi dari FKUI juga S3 nya fakultas kesehatan masyarakat dari UI Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa kita dengarkan paparannya Kalau mau nanya simpan Simpannya dimana tulis di handphone Karena manusia susah ingat gampang lupa Ya naruh kunci lupa apa lupa Nah jadi kalau mau ada pertanyaan supaya enggak lupa nulis ya Nanti di Q&A baru kita tanya ini ya sayang ya Oke Dr. Farida silahkan Terima kasih Mbak Syahnas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan bapak-bapak semua Yang hari ini kelihatannya segar Kebanyakan pakai baju pink Alhamdulillah Mbak Syahnas terima kasih Sudah membuka acara dengan penuh semangat Cerita-ceritanya inspiratif sekali Dan aku kagum loh Mbak bisa menyikapi Ananda dengan begitu tegarnya Hebat Mbak saya belajar banyak disitu Ya mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan Dan yang paling penting sebetulnya Hidup yang bermanfaat dan berkah ya Bu Tidak peduli berapa panjangnya umur kita Asal bermanfaat berkah rasanya itu lebih baik Daripada hidup panjang tapi tidak ada manfaatnya Kalau saya pikir seperti itu Ya tanpa berpanjang-panjang lagi Kita akan masuk ke satu topik Yang kami di SPI sempat merundingkan Rasanya ini banyak menjadi pertanyaan teman-teman penyintas Mungkin bukan hanya kanker payudara Juga kanker yang lain yang mendapatkan pengobatan yang serupa Tapi rasanya agak sungkan untuk diungkapkan Karena mungkin kultur masyarakat kita ini kan malu Masih menganggap ini hal yang kayaknya kok Tidak enak lah kalau ditanyakan ke orang lain Apalagi misalnya kebetulan dokternya lain gender gitu ya Jadi kita anggap baiklah kita kupas masalah ini Mudah-mudahan pulang dari sini Bapak dan Ibu bukan cuma dapat foto-foto dengan Mbak Syahnas yang cantik Tapi juga dapat ilmu dan bahkan keterampilan yang bisa dimanfaatkan Dan disebarluaskan Karena kita yakin banyak ini Yang perlu ilmu cuman belum bisa hadir Nah nanti beritahu kepada teman-teman yang lain Yang tidak bisa hadir hari ini Bahwa kita juga akan menayangkan video full presentasi dan diskusi Di Youtube-nya Mamasip dan Youtube YSPI Sehingga teman-teman di luar daerah Atau yang hari ini berhalangan Insya Allah tetap bisa dapat ilmunya Nah kita mulai saja Jadi masalah kesehatan seksual pada pasien kanker Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi harapan hidup penyintas kanker Jadi kalau kita tidak mau mengurusi ini Sebenarnya ibarat bom waktu ya Karena seorang penyintas kanker yang tidak mengalami Atau tidak memiliki kehidupan seksual yang sehat Itu ternyata ada survei yang membuktikan Akan mempengaruhi angka harapan hidupnya Ada survei yang dilakukan pada tahun 2010 3.000 orang Jadi ini bukan survei abal-abal Memang survei yang serius Mengatakan pada 24 orang yang sedang menjalani pengobatan Dan 41% yang telah selesai pengobatan 1-5 tahun sebelumnya Mereka mengalami masalah dalam hal kesehatan seksual Yang memang mempengaruhi harapan hidup mereka Jadi ini patut kita kupas Nah dikatakan fungsi dan kepuasan seksual ini Menduduki ranking ketiga Jadi cukup tinggi ya Mengenai masalah yang paling berpengaruh pada kehidupan pasien dan penyintas kanker Jadi ini masalah yang cukup penting Nah kesehatan seksual pada pasien kanker ini Yang sudah mendapatkan terapi kanker yang beragam Secara garis besar dapat dibagi atas dua kelompok utama Yang pertama hilangnya hasrat seksual Makanya ada pasien yang suaminya di depan saya baru ngomong Dok emang boleh gak? Ya boleh pak saya bilang gitu Ini nih istri saya dicolek aja marah-marah katanya gitu ya Tapi kan harus tau juga ya si bapak ya kenapa istrinya begitu Nah itu mungkin gak bicara di rumah Baru akhirnya berdebat di depan kita Nah itu salah satu yang membuat kita punya ide Ini kayaknya harus dikupas deh nih Supaya masing-masing terbuka gitu ya Dan yang kedua Kelompok kedua nyeri dan vagina kering saat beraktifitas seksual Ya tentu kan tidak nyaman ya kalau itu terjadi Nah kesehatan sindrom genitourinaria pada menopos Itu adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan defisiensi estrogen setelah menopos Atau menopos dini akibat terapi Kadang-kadang usianya belum usia menopos Tapi karena terapi menjadi menopos Nah itu berupa vagina kering Rasa terbakar Kurangnya kemampuan untuk terangsang atau orgasme Dan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual Itu semua gejala-gejala dari sindrom tersebut Nah walaupun kejadian penurunan kesehatan seksual Akibat terapi kanker payudara itu cukup tinggi Tapi kenyataannya kurang dari 50% pasien yang mencari bantuan Dan ini hasil studi di luar ya bu ya Di luar yang negara artinya negara barat yang biasanya lebih open, lebih terbuka Ya di Asia, di negara kita seperti kita ini Rasanya kalau kita bikin survei akan lebih rendah lagi angkanya Ya Penyebabnya kenapa? Karena permasalahan fungsi sesual sering dianggap sebagai masalah fisik saja Sering dianggap permasalahan fisik Padahal sebenarnya lebih kompleks Bukan hanya masalah fisik Pasien sering tidak merasa yakin harus bicara kemana nih Terutama kalau dokter yang menangani hanya peduli pada masalah yang berhubungan dengan kanker Ketemu cuman yaudah ibu ini obatnya periksa Udah ya gitu Jadi kan aduh mau nanya gimana ya gitu ya Rasanya gak enak Lalu akses, akses kepelayanan pengobatan kanker yang melayani hal-hal seperti ini juga tidak ada Ya kita bisa bayangkan Kita harus membantu teman-teman kita yang mungkin berobatnya ke BPJS Kita bisa bayangkan ya Bukan salah dokternya juga sih Satu dokter bisa menangani lebih dari 100 pasien dalam sehari Memang gak mungkin ngomongin macem-macem gitu ya Semua pasien bisa diterima dapet resep obat yang benar aja udah bagus gitu ya Jadi mungkin inilah peran kita disini yang punya kesempatan dan punya akses yang lebih untuk menjangkau teman-teman kita yang barangkali tidak seberuntung ini Nah semua hal itu menyebabkan disfungsi seksual Seringkali menjadi permasalahan medis yang tidak tertangani Nah sekarang kita masuk khusus ke terapi kanker payudara Ya terapi kanker payudara itu kan ibu sendiri tahu ada pembedahan, kemoterapi, radiasi Lalu terapi sistemik seperti kemoterapi, target terapi, imunoterapi Ya itu semua ada macam-macamnya Dari semua jenis itu yang memang paling mempengaruhi fungsi seksual adalah kemoterapi dan hormon terapi Dua itu memang paling mempengaruhi Nah permasalahan ini bisa berdampak pada stres emosional Seperti sedih, depresi, khawatir dengan body image, dengan penampilan Dan berdampak negatif pada orang di sekitar kita Seperti ada pasien saya bilang pas ketemu kita di poli Aduh saya merasa bersalah dok, kenapa saya tuh punya anak cuma satu, anak perempuan Kalau saya pikir-pikir anaknya baik loh dok, tapi tiap hari saya marahin Kenapa? Karena punya masalah ibunya merasa Itu tadi semua dampak-dampak dari pengobatan Kebetulan beliau juga single parent Jadi banyak permasalahan emosional Yang akhirnya berdampak kurang sabar ke anak Yang kalau sedang jauh dari anaknya beliau menyesal sebetulnya Kayaknya anak saya gak harus dimarahin dia tiap hari Tapi memang itu harus dicari Jadi kalau sekarang kan lagi mental health ya Mental health day baru-baru ini Mental health ini memang harus kita manage juga Bukan hanya fisik kita Nah pada perempuan yang belum menopause Yang karena pengobatan mengalami disfungsi ovarium Atau indung telur Sehingga menopause dini akibat terapi kanker Itulah yang menyebabkan dia mengalami disfungsi seksual Nah pada pasien yang mendapat kemoterapi Jika usianya masih cukup muda Kebanyakan akan mengalami perbaikan setelah kemoterapi selesai Jadi sel-selnya akan beregenerasi lagi Namun memang pada sebagian lainnya akan menetap Masalah menopause ini Jadi sangat bervariasi Nah pada satu studi dilaporkan Adanya penurunan fungsi seksual dan hasrat Kemampuan untuk terangsang Kualitas hubungan intim Pasca kemoterapi pembedahan dan terapi hormonal Yang menetap satu tahun pasca kemoterapi Ini rata-ratanya gitu ya Namun mereka mengatakan Tidak berkaitan dengan body image Jadi bukan karena merasa body image-nya kurang Jadi punya masalah ini Jadi memang sepertinya lebih ke arah penggunaan obat-obatan Ada studi lain yang dilakukan terhadap 534 perempuan Yang 69% diantara yang menerima kemoterapi Terdapat keluhan yang dikaitkan dengan Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan depresi Jadi ini masalah ya bu ya Bapak-bapak juga nih yang hadir di sini Ini masalah yang harus kita hadapi Dan harus kita cari solusi gitu ya Bukan kita lari dari masalah itu Nah kita tahu beberapa obat kemoterapi itu Bisa mengiritasi membran mukosa Baik yang di mulut maupun di vagina Ini menyebabkan vagina menjadi kering dan meradang Itu menyebabkan rasa nyeri atau terbakar Saat berhubungan intim Kemoterapi juga bisa menurunkan imunitas Hingga rawan terjadi infeksi Dan infeksi ini mempengaruhi fungsi seksual Jadi saling berkaitan Infeksi genitourinaria ini juga sering terjadi Selama kemoterapi yang paling sering terjadi Itu infeksi jamur Dan ini memberikan sensasi gatal di vagina Keputihan, rasa terbakar Saya percaya nanti Dr. Tias lebih kompeten menjelaskannya Saya hanya memberikan pengantar Supaya nanti pas Dr. Tias menjelaskan Bapak dan Ibu benar-benar dengar ya Oh benar-benar ngah Wah ini nih ilmunya nih harus diambil Nah kalau ada rimet herpes genital Sebelum terapi Seringkali pada saat kemoterapi Karena imun turun bisa kambuh Jadi ini harus jadi perhatian juga Nah efek lain dari kemoterapi terhadap hasrat seksual Dikatakan meliputi rasa lemah Nyeri, neuropati, muwal, turun nafsu makan Lalu cemas dan depresi Jadi lihat lagi-lagi bukan cuma masalah fisik saja Nah semua itu bisa mempengaruhi kehidupan seksual Akibatnya energinya tinggal sedikit Untuk aktivitas seksual Juga cenderung yang menjalani kemoterapi Agak sensitif sama penampilannya Merasa kok rambut saya sedang gak ada Kulit saya kusam gitu ya Terus merasa penampilannya lagi kurang bagus Berat badan turun atau malah bertambah ya Nah padahal ketika seorang perempuan itu Atau pasien tersebut Merasa lebih nyaman dengan penampilannya Ternyata fungsi seksualnya membaik sendiri Jadi memang emosional itu mempengaruhi sekali Nah bagaimana dengan terapi hormonal Dikatakan dalam satu studi 30-40% perempuan yang diterapi dengan tamoxifen Itu melaporkan keluhan yang berhubungan dengan fungsi seksual Sedangkan terapi dengan aromatase inhibitor Kita singkat dengan AI 50%-nya melaporkan keluhan yang berhubungan dengan kesehatan seksual Jadi memang AI lebih tinggi ya Karena AI cenderung membuat seorang perempuan Lebih menjadi menopaus Kalau tamoxifen tidak secara langsung sebetulnya Nah pada studi terhadap 180 perempuan Dilaporkan bahwa kedua obat hormonal tersebut Meningkatkan kejadian hot flash Yang muka rasanya panas, terbakar gitu ya Agak gak enak Dan AI dilaporkan lebih sering menimbulkan dampak disparenia Yang nyeri pada vagina pada saat berhubungan Tamoxifen dilaporkan lebih menyebabkan penurunan hasrat Untuk berhubungan seksual Jadi memang masing-masing punya dampak sendiri-sendiri Nah terakhir pesan saya buat kita semua sebetulnya ya Penting bagi seorang perempuan yang menjalani terapi kanker Untuk mendiskusikan permasalahan seksual ini dengan dokter yang merawat Sebagai suatu isu yang normal Jadi gak usah malu, gak usah sungkan Kalaupun misalnya ada pasien tanya ke saya Saya merasa kurang kompeten Saya akan carikan jalan bertemu dengan dokter lain Kayak dokter Tias misalnya Atau permasalahan emosional dengan Bu Amelia Supaya mendapatkan jalan keluar yang solutif Dan yang terakhir Marilah memformulasikan new normal Jadi memang kita gak bisa berharap Saya mau kayak dulu aja Saya gak mau ada perubahan Gak mungkin Kita harus realistis Tapi kita bisa membuat Memformulasikan new normal Dalam kehidupan seksual Sehingga kualitas hidup pasien Dan hubungan dengan pasangan hidup juga terjaga Saya rasa itu saja Sebagai pengantar Karena saya rasa nanti Dari dokter Tias dan Bu Amelia Akan jauh lebih seru lagi Terima kasih Untuk perhatiannya Saya kembalikan ke Mbak Sanas Terima kasih dokter Farira Terima kasih